Pahlawan dan Kaisar Jilid 9. Dengan memacu kudanya sangat cepat, Zhao telah sampai di depan Jendral Liu Mushun. Sebelum dia sanggup bertindak, pedang Zhao yang di tangannya menebas kepala Jendral itu. Para pasukan yang tadinya masih berniat untuk bertempur jadi kehilangan semangat. Dengan segera, mereka beranjak kabur. Sebagian besar pasukan mereka rusak berat karena posisi mereka sangat jelek ketika kabur. Senjata serta pakaian perang pasukan Liao dan Hon Utara dibuang di tengah jalan pengejaran yang seru dilakukan sepanjang 100 Li ke arah utara. Banyak pasukan Liao maupun Hon Utara yang tertawan hidup-hidup. Yang tewas juga tidak terhitung banyaknya. Mayat saling susun tindih. Setelah para pasukan Hon Utara kembali ke kota Yichou, mereka menutup pintu gerbang kota secara rapat. Zhao memerintahkan pasukannya untuk mundur perlahan dan hati-hati menuju ke perbatasan. Setelah menempati perbatasan utara Ye yang telah ditinggal kosong oleh pasukan Hon Utara dan Liao. Zhao kembali bersama sisa pasukannya ke kota Ye dengan kemenangan besar. Pasukan Hon Utara maupun Liao yang tertawan jumlahnya hampir satu laksa. Jumlah itu lumayan banyak. Dik, bagaimana dengan tawanan pasukan Hon Utara dan Liao? Tanya Zhao kepadanya yang lumayan bimbang menghadapi perkara tersebut. Jieji memandang kakak pertamanya dan senyum dengan penuh arti. Pasukan kedua belah pihak seharusnya dibebaskan pulang kembali ke tanah air. Tetapi sebelum itu, berikanlah mereka kemudahan. Buatlah mereka semua senang sehingga mereka bersimpati pada kakak. Dengan begitu, sedikit banyak pasukan mereka akan mempunyai hati yang tidak lurus lagi dengan majikan mereka. Bagaimana jika pasukan Hon Utara ataupun Liao yang ingin tinggal di sini tanya kakak pertamanya kembali? Tidak. Itu tidak bisa dilakukan dan terlalu beresyukuh. Jika pasukan Hon Utara atau Liao yang telah ditawan kita jadikan pasukan sang, Itu lebih berbahaya karena jika mereka masih mempunyai kemantapan hati dengan raja mereka, maka selanjutnya hal itu sama sekali tidak menguntungkan sang. Untuk menghindari resiko lebih lanjut bagusan kita lepaskan mereka semua saja. Haha. Betul. Ditahan di sini pun tidak ada gunanya sama sekali. Kata Zhao. Yang memuji akal adik keduanya. Jie Jie tidak mengusulkan kepada kakak pertamanya untuk membantai seluruh tawanan karena diingatnya hal itu malah makin mengancam kelangsungan dinasti. Karena pasukan yang terbantai tentu masih mempunyai keluarga di Hon Utara. Jika suatu hari sang berhasil menyatukan Hon Utara, maka tentu kekacauan dalam negeri pasti lebih sering terbit. Setelah itu, Zhao mengajak semua tawanan ke tanah lapang kota. Para tawanan tentu sangatlah takut, karena mereka mengira pasti sang sudah siap membantai mereka. Kalian pasukan dari Hon Utara dan Liao. Sebenarnya dengan kita sama sekali tidak perlu adanya permusuhan yang berarti. Mengingat kaisar kalian sangat rakus dan tidak bisa menepati janji, maka semua yang dilakukan kaisar kalian tidak ada hubungannya dengan kalian sama sekali. Saya sebagai kaisar dinasti sang menghormati kalian para prajurit Hon Utara maupun Liao. Marilah kita bersulang bersama-sama sebagai insan yang hidup sekolong langit. Tentu apa yang dikatakan Zhao disambut sangat meriah oleh tawanan perang itu. Mereka sangat bersyukur, semuanya berlutut di tanah lapang dan memuji keputusan kaisar Song tersebut. Setelah itu, Zhao bahkan menjamu pasukan Hon Utara dan Liao dengan sangat teliti. Mereka dibiarkan kembali ke negara mereka masing-masing dan bahkan Zhao memberi mereka bekal makanan ataupun kuda. Tidak ada pasukan yang tidak bersyukur atas keputusan Zhao tersebut. Mereka berlutut di tengah tanah lapang sambil berteriak. Panjang umur yang mulia. Tanda petik. Sementara itu, Dewa Bumi yang menggendong Manabu yang telah tewas segera menuju ke arah utara Yei Chou, dia kembali ke perkemahan Liao di sana. Dewa Bumi memang sangat sakit hati mendapati Manabu murid tercinta dan terpintarnya itu tewas. Dia berjanji dan menyumpai Yei Chou akan melakukan pembalasan dendam. Luka dalam yang dideritanya sangat parah. Dia berusaha untuk menyembuhkan dirinya kembali dengan tenaga dalamnya. Setelah lewat tiga jam, dia mendengar ada langkah yang mendekati kekemahnya dengan lumayan pelan. Sesaat itu Dewa Bumi segera membuka matanya. Didapatinya seorang pemuda yang tampan telah berdiri di depannya. Kenapa kau tidak ikut diriku menyerang pemuda bernama Yei Chou itu tanya Dewa Bumi. Karena meski kita semua bergabung, belum tentu dapat mengalahkannya. Aku tidak akan melakukan hal yang sia-sia, kata pemuda tampan itu dengan santai. Bukannya kau yang pengecut? Beraninya kau bilang hal sebegitu kata Dewa Bumi yang agak gusar karena dirinya yang dipercundangi sedemikian rupa tadinya. Haha, tentu tidak sebegitu. Akanku beritahukan alasannya kepadamu, kata pemuda itu dengan tertawa besar dan sangat senang hatinya. Tetapi dari sinar matanya seperti mengandung pembunuhan. Dewa Bumi yang melihatnya segera merinding bulu kuduknya. Dia merasakan adanya hal yang sama sekali tidak beres. Apa maksudmu tanyanya dengan sangat penasaran? Akan kau tahu sendiri. Kata pemuda itu dengan cepat beralih ke belakang Dewa Bumi. Dengan tapak yang cepat dia segera menempelkannya di tengkuk Dewa Bumi. Kau uuuu. Kepara aat. Murid laknat. Teriak Dewa Bumi dengan. Sangat penasaran. Pemuda itu kelihatan tertawa sangat besar. Tenaga dalam yang dihimpun Dewa Bumi sebelumnya sepertinya telah buyar seluruhnya dihisap pemuda tampan itu. Kau ingin tahu alasannya guru tanya pemuda itu. Kau uuuu. Kata Dewa Bumi sambil menengok ke arah pemuda itu. Karena kau tidak pantas. Ku pinjam tenagamu untuk kelak dapat membalaskan dendamu itu. Untuk itu pergilah kau temui sobat lamamu di neraka, katanya kembali. Dewa Bumi yang tenaganya telah terhisap terasa sangat kesakitan di seluruh tubuhnya. Untuk selang beberapa saat, Dewa Bumi telah terkapar. Semua energi miliknya telah habis dihisap. Dulu Dewa Manusia mengatakan jurus yang paling hebatnya selain tendangan matahari adalah jurus ini. Lalu kenapa kau ajarin kepada murid-muridmu ilmu tersebut? Kau terlalu tolol. Hahaha. Kata pemuda itu sambil tertawa keras. Kau uuuu. Kata Dewa Bumi yang lemah sekali sambil menunjuk kepadanya. Sesaat itu, Dewa Bumi roboh. Dia tewas di perkemahan liau. Sedang pemuda itu sangat senang karena bisa mendapatkan energi maha dasyat milik gurunya sendiri. Setelah itu, terlihat tirai perkemahan liau dibuka beberapa orang. Dan ketika masuk terlihat jelas lima orang. Kamu sudah menyelesaikannya tanya orang yang masuk. Orang tersebut lumayan tua, suaranya serak dan sangat berwibawa. Betul. Dewa ini telah ku jadikan Dewa Bumi beneran, katanya dengan sangat dingin. Haha. Bagus. Tanpa dia kita pun bisa berhasil, sekarang apa yang kita lakukan tanya si pemuda tampan. Tentu. Kita fitnah dan kambing hitamkan orang itu, kata seorang tua lainnya. Sedang terlihat seorang wanita tua hanya tertunduk lesu. Dia tidak berkata apa-apa. Kau tidak bisa begitu. Inilah hal seharusnya yang akan diterimanya, kata pemuda tua lainnya yang melihat reaksi perempuan tua itu. Sekarang kita harus meninggalkan tempat ini, kata pemuda tua kembali. Lalu bagaimana dengan ayahmu terlihat seorang wanita tua yang lain bersuara kepada pemuda tampan tadi? Wanita tua ini telah berumur lima puluhan, tetapi kelihatannya dia masih sangat cantik. Bekas wajah seindah bunganya masih tersisa kepadanya. Pemuda tampan memberi hormat kepada wanita tua itu dan berkata, Mengenai hal tersebut tentu secepatnya akanku selesaikan. Tanda petik. Bagus. Bagus. Kelak jika kau jadi menantuku tentu aku sangat bergembira. Kau adalah tipe orang yang pemberani dan berani mengambil resiko, kata wanita tua itu memuji si pemuda tampan dengan puas. Pemuda tampan itu tersenyum sangat puas, di matanya mengandung sinar pembunuhan yang sangat mengerikan. Kemenangan pasukan Song atas Han Utara dan Liao disambut hangat oleh seluruh penduduk di seluruh negeri. Kaisar Song Taizu memberikan banyak hadiah pada tentaranya yang ikut dengannya berperang kali ini. Terakhir, Kaisar memberikan anugerah gelar bagi Xiajieji, adik keduanya dengan gelar tanpa jabatan yang disebut sebagai pahlawan dari selatan. Di ibu kota. Setelah kemenangan besar, Zhao kembali ke ibu kota bersama dua saudara dan teman-temannya. Mereka hanya tinggal dua hari di sana. Kepala Xiaonlun telah dijahit dengan seksama kembali ketubuhnya yang ditemukan di tempat yang dikatakan oleh General Ma. Setelah itu Zhao sendiri yang mengantarkan kedua adiknya yang memiliki kesibukan tersendiri keluar kota sebelah selatan Kaifeng. Adik kedua, apa yang kamu pesankan telah kulaksanakan, kata Zhao kepada Jieji. Terima kasih, Kak, kata Jieji sambil menunduk Lesu. Kemarin telah kuutus lumayan banyak pasukan untuk mengawal jenazah Xiaonlun ke Dongyang. Keluargamu pasti sedang menantikannya di sana, kata Zhao sambil menghela nafas. Ha? Sejak kapan kamu mengirim keluargamu ke Dongyang? Tanya Yunying yang terkesan heran. Jieji memandangnya, setelah itu dia berkata. Ketika kita kembali ke Changsha, saya sempat menulis surat untuk diantarkan orang ke ibu kota. Kamu masih ingat tentang Biksu Jiang? Oh, iya, kata Yunying. Betul kakak kedua. Sepertinya cukup berbahaya bagi keluarga Xia yang di Changsha. Soalnya mereka pasti mengiramu yang telah membunuh Biksu Jiang. Dan pasti dengan berbagai alasan lagi mereka akan mengacau di rumahmu, kata Weijindo menimpali. Oh iya adik. Utusanku tadi melaporkan. Sekitar 15 hari lalu, ada beberapa persilat. Yang sempat bertarung dengan seorang yang aneh dan bertopeng. Dengan sekali bergebrak, mereka telah jatuh hampir putus nafas di depan rumahmu yang di Changsha, kata Zhao kepada Jieji. Apa tanya Jieji yang agak keheranan. Mereka semua juga ikut keheranan. Kedatangan para persilat pastilah mencari Jieji untuk menuntut balas dendam atas kematian Biksu Kepala Shaolin, Hu Jiang. Tetapi Jieji mendengar para persilat itu telah direbohkan oleh orang yang tidak dikenal. Hal ini tentu membuat mereka semua heran. Tetapi Jieji berpikir keras, dia berpikir siapa yang sedang melindungi keluarganya. Sekilas di dalam pikirannya hanya terdapat satu orang. Oh iya adik. Kamu ingin pulang ke dong yang tanya Zhao. Tentu. Saya harus ikut perkabungan atas meninggalnya kakak pertamaku, kata Jieji. Kalau begitu aku ikut denganmu ya kata Yunying. Kakak pertama, kakak kedua, saya harus pulang dahulu ke barat untuk menemui guruku. Mengingat sudah lama sekali saya tidak pulang, kata Wei Jindu sambil berpaling pada Ksiling. Jindu ingin Ksiling ikut bersamanya ke sana. Ksiling hanya mengangguk pelan. Dendam keluarganya telah terbalaskan. Selain itu Zhao telah berjanji padanya untuk meneliti dosa pejabat bermarga Zhang di Sandang yang pernah diceritakannya. Jika pejabat itu terbukti bersalah dalam kasus keluarga Ksiling, maka pejabat itu harus dihukum mati. Ksiling tidak mengambil masalah itu penting jika bisa diselesaikan dengan hukum. Betul. Kita semua punya kesibukan masing-masing. Selamat jalan adik-adikku, kata Zhao dengan tersenyum kepada kedua adiknya. Setelah mereka memohon pamit, maka Jieji dan Yunying menuju ke arah timur, sedang. Jindu dan Ksiling mengambil arah selatan untuk terus ke arah barat. Dalam tiga hari, Jieji dan Yunying hampir sampai di pantai timur siapi untuk berlayar ke Dongyang. Tetapi di tengah jalan, di arah lembah terakhir dari Gunung Dai. Secara samar mereka mendengar ada orang yang sedang membacakan puisi indah. Jieji mendengar dengan sangat cermat. Orang yang berpuisi itu sepertinya memiliki tenaga dalam yang tinggi, karena suara yang dibawakannya ikut bersama tenaga dalam yang sangat lembut sekali. Para pendengar pasti bisa terpesona akan suara dan arti puisi tersebut. Jieji dan Yunying tidak jadi melanjutkan perjalanannya dahulu karena mereka ingin menemui orang yang sedang berpuisi itu. Mereka hanya duduk di atas kuda untuk menantikan. Hebat ya! Orang yang berpuisi itu masih dalam jarak yang cukup jauh. Yang terdengar hanya suaranya yang sangat bergema hebat, kata Yunying sambil tersenyum terpesona. Sedang Jieji tidak menjawabnya. Di bibirnya tersungging senyuman. Setelah beberapa lama, maka dari jauh nampak seorang tua yang berpakaian serba putih dan memegang tongkat. Langkahnya sangat pelan dan gagah, tidak sepertinya orang tua itu kelelahan. Jieji yang melihatnya segera turun dari kudanya untuk menghampiri orang tua tersebut. Setelah benar dekat, Jieji menyapanya dengan sangat manis. Pak tua, apa kabarmu? Orang tua yang melihat wajah Jieji sangat terkejut. Kamu, tidak disangka setelah belasan tahun kita bisa bertemu kembali, kata orang tua itu dengan senang dan agak terkejut. Betul, kata Jieji sambil memberi hormat kepadanya. Belasan tahun lalu, pernah saya memberikan peringatan kepadamu. Sepertinya itu malah sia-sia sekali. Kata orang tua itu dengan wajah yang sangat sedih. Sementara itu Yunying maju ke depan untuk menanyai Jieji siapa orang tua tersebut. Tetapi Jieji tidak menjawabnya. Saya telah mengerti puisi yang Anda ucapkan saat berada dekat dengan kotak sudu. Terima kasih banyak kepada Anda pak tua, kata Jieji yang seraya menitikan air matanya sambil sangat sedih. Takdir, takdir, kata orang tua itu sambil menunjuk langit dengan wajah yang teramat sedih sekali. Setelah itu, orang tua itu berpaling kepada Yunying yang ada di belakang Jieji. Di luar dugaan orang tua itu tersenyum sangat cerah dan sempat berpuisi. Bunga indah tiada layu. Senyum surga selalu membuktikan janji. Tiada akhir yang susah. Tiada perlu bersusah. Puisi untuk Yunying sepertinya sangat bagus. Untuknya mungkin tidak akan ada kesusahan yang berarti dalam hidupnya. Setelah itu orang tua itu meminta pamit kepada Jieji dan Yunying. Maka dengan langkah yang lumayan cepat dia telah berada lumayan jauh di belakang Jieji. Jieji berpaling dan melihatnya berjalan cepat hanya bisa pasrah meratapinya. Ada sesuatu hal di sinar matanya yang terkandung kepahitan belasan tahun silam. Tetapi baru berjalan lumayan jauh, orang tua itu kembali berpuisi dengan cukup keras dan penuh tenaga dalam kuat. Satu bintang utara telah lenyap. Raja tanpa sebuah tiang lurus. Empat bintang selatan berkelap kelip. Berkumpul dan ditabrak bintang juga. Semuanya seperti binatang fu yei. Tiada kesempatan. Tiada kesempatan. Tiada kesempatan. Tanda petik. Jieji yang mendengarnya kali ini sangat luar biasa terkejut. Diingatnya dengan jelas ketika pelariannya dengan ksuven. Orang tua tersebut mengucapkan puisi yang sangat tidak menenteramkan hatinya seperti sekarang. Jieji berpikir sangat keras. Sepertinya kali ini seperti belasan tahun silam, dia tidak pernah mendapatkan jawabannya sampai telah terjadinya hal tersebut. Dia hanya diam terpaku. Sebenarnya arti dari puisi itu tidak susah diterjemahkan. Ketika orang tua itu membacakannya, Jieji telah mendapatkan separuh artinya. Tetapi dia hanya bisa menduga tanpa mampu berhipotesa lanjut. Satu bintang utara telah lenyap tidak diketahui artinya oleh Jieji. Raja tanpa tiang lurus artinya, kata wang raja yang hilang garis lurus yang artinya tiga, empat bintang selatan masih sangat kabur dan belum dimengerti. Tetapi binatang fuyei sangat jelas diketahui Jieji. Itu artinya orang tidak akan panjang umur. Yunying yang melihatnya tentu sangat heran. Ada apa gerangan dengan Jieji? Setelah membiarkan Jieji terpaku lumayan lama, Yunying akhirnya juga berani menanyainya. Siapa orang tua itu? Dia adalah adik seperguruan dari Dewi Peramal. Julukannya adalah Seng Puisi Dewa, nama aslinya tiada orang yang mengetahuinya. Kata Jieji. Kamu mengerti apa maksudnya tidak kata Yunying dengan sedikit keheranan? Tidak. Jika saya mampu mengerti, mungkin saya tidak akan kehilangan Ksufen. Belasan tahun lalu. Kata Jieji yang teringat kembali kejadian itu. Di matanya terlihat. Goresan kesedihan lampau. Apa yang terjadi sebenarnya? Tanya Yunying yang juga merasa tidak enak hati melihat Jieji yang terpaku sedemikian rupa. Jieji memutuskan untuk menceritakan hal tersebut kepada Yunying. Belasan tahun silam. Ketika Jieji dan Ksufen bermaksud untuk lari ke Dongyang. Mereka bertemu dengan orang tua tersebut pada saat ingin melewati kota Ksudu. Seperti kali ini, Jieji dan Ksufen pun merasa keheranan ketika mendengar ada suara orang berpuisi dengan tenaga dalam nan lembut. Mereka berdua memutuskan untuk menyapanya. Tetapi ketika melihat wajah Ksufen dan Jieji. Orang tua itu tiba-tiba sangat berduka sekali. Dia menangis sangat deras seakan mampu melihat hal yang akan datang. Jieji dan Ksufen yang heran segera menanyainya. Pak tua, ada hal apa sebenarnya? Siapa sesungguhnya Anda tanya Ksufen kepadanya dengan rasa hormat tinggi? Saya adalah puisi dewa. Saya ingin memberikan peringatan kepada kalian berdua. Tetapi, katanya dengan nada yang sangat pelan. Ksufen terkejut. Orang di depannya adalah peramal yang hebat seperti ibu gurunya, Dewi Peramal. Dia juga pernah mendengar Dewi Peramal yang mengungkit kalau adik seperguruannya sering memberitahukan perihal ramalannya melalui puisi yang lumayan susah dimengerti. Jieji dan Ksufen juga terpaku di sana. Tetapi orang tua itu segera berpuisi. Puisi yang keluar dengan suara yang sangat lembut. Malang melintang melewati daratan. Terakhir hanya sanggup mendekati. Masuk dengan sendiri. Dia seperti ikan kecil tiada berdaya. Tetapi ikan berubah menjadi naga pada akhirnya. Tanda petik. Puisi itu memang kedengarannya cukup tidak baik bagi mereka berdua. Tetapi mereka memutuskan tetap pergi. Setelah memohon pamit seperti di atas, orang tua itu berangkat meninggalkan mereka. Tetapi dia tetap bersuara sambil tangannya menunjuk ke langit. Tiada keadilan? Di mana keadilan? Takdir adalah keadilan. Tanda petik. Setelah itu, orang tua tersebut menghilang tanpa bekas. Jadi artinya baru bisa dimengerti mudah ya ketika kamu telah mendapatkan kenyataannya. Kata Yunying sambil menghela nafas panjang. Jieji hanya mengangguk pelan. Malang melintang melewati daratan tentu seperti keadaan mereka berdua yang sedang dikejar musuh. Terakhir hanya sanggup mendekati artinya mereka tidak akan sampai di tujuan. Masuk dengan sendiri artinya hanya satu orang yang berhasil melewati rintangan. Dia seperti ikan tiada berdaya tentu artinya setelah kematian Ksuven, Jieji seperti seekor ikan kecil yang tiada punya kuasa seperti halnya ikan sedang berada di daratan. Berubah menjadi naga tentu maksudnya adalah Jieji suatu hari pasti menjadi naga. Sayang sekali takdir memang mengharuskan sebegitu. Tiada upaya untuk melawannya. Jikapun mereka mengerti maksudnya dengan jelas, maka hal tersebut belum tentu mudah dilawatinya. Perjalanan kembali dilanjutkan oleh Jieji dan Yunying, meski dalam hati mereka terdapat sebuah ganjalan. Dalam perjalanan Yunying selalu menghibur Jieji yang sedikitnya teringat kembali kepada Ksuven. Yunying memang sangat hebat dalam menghiburnya, kadang dia bertingkah agak gilak sambil bercanda. Ada kadangnya dia menghiburnya dengan hati yang sangat hangat. Setelah itu, Jieji memang terlihat dapat tersenyum kembali dengan melupakan kejadian tempo dulu. Yunying terlihat seperti seorang ibu yang penuh kasih melayani anaknya sendiri. Hidup Jieji terasa kembali hidup setelah mengenal gadis ceria ini. Mereka telah sampai juga di Dongyang pada akhirnya. Semua keluarga Ksia sangat sedih mendapati kematian Ksiawen Lun, seorang pria yang sangat bertanggung jawab dalam melayani negara. Kaisar bahkan terakhir memberinya gelar kematian Jenderal Besar Pengaman Negara. Hari-hari selanjutnya juga sanggup dilewati Jieji dan keluarganya dengan gembira kembali. Tanpa terasa telah delapan bulan sejak kejadian tuasnya Ksiawen Lun. Di sebelah selatan Gunung Fuji. Setiap hari, Jieji dan Yunying selalu mengunjungi makam Ksiawen. Mereka berdua kadang duduk sampai malam tiba dan sering Jieji memberikan petunjuk kepada Yunying tentang kitab ilmu semesta yang belum berhasil dipelajarinya. Selang delapan bulan, akhirnya Yunying telah menguasai semua kitab ilmu semesta dengan mantap. Pada suatu hari, seperti biasa Jieji dan Yunying tetap duduk di gubuk yang lumayan kecil dekat makam. Dari arah kejauhan, mereka merasakan adanya derap kaki yang lumayan cepat ke arah gubuk. Setelah dilihat ternyata adalah Kiyosei, pengawal dari ayahnya sendiri hikat suka oda. Ada apa Anda begitu tergesa-gesa tanya Jieji kepadanya karena terlihat dia lumayan terburu-buru. Kiyosei adalah pengawal kepercayaan ayahnya yang sering sekali melang-lang Cina daratan. Setiap kali dia pulang, pasti sedikit banyak membawa informasi yang lumayan penting. Chuan muda. Saya menemukan sebuah informasi, katanya dengan hormat kepada Jieji. Lalu apa itu Chuan tanya Yunying memotong yang seraya tersenyum. Untuk masalah gosip ataupun berita, Yunying sangat suka mendengarnya. Di barat dari wilayah Xizuan, saya mendengar adanya sebuah tempat. Tempat itu dinamakan sebagai panggung batu seribu cermin, kata Kiyosei kemudian. Panggung batu seribu cermin? Kenapa saya tidak pernah tahu hal itu tanya Jieji dengan agak penasaran karena dia juga sering melewati daerah Xizuan sejak 10 tahun lalu. Lalu apa manfaatnya kalau boleh tahu tanya Yunying yang lumayan penasaran. Panggung batu ini hanya setiap bulan Purnama akan menampilkan fenomena yang lumayan gaib. Kabar beberapa tetua dari penduduk sana mengatakan bagi manusia yang ingin menemui orang yang telah mati. Dan berdoa dengan husuk sekali, maka roh orang tersebut akan muncul di cermin. Beberapa orang mengatakan bahkan bisa berbicara langsung dengan roh tersebut, kata Kiyosei menjelaskan. Jieji lumayan heran tetapi dia tetap diam saja. Dalam hatinya langsung mendapatkan sesuatu ganjalan. Yunying yang melihat sikapnya langsung tersenyum manis. Sementara Kiyosei bermaksud mengajak Tuan mudanya ke sana untuk melihat-lihat. Mana tahu dia sanggup bertemu dengan majikannya sendiri jika majikannya telah meninggal. Jika tidak, maka dalam hatinya pasti sangat lega. Kalau begitu kita harus menuju ke sana sesegera. Semoga gosip itu adalah benar adanya, kata Jieji dengan agak bersemangat kemudian. Yunying tetap memandangnya dengan tersenyum penuh arti. Dia tahu, jika benar ada tempat seperti itu, tentu yang pertama yang akan ditemuinya adalah wanita yang telah berada lama di dalam hatinya itu. Anehnya, Yunying sama sekali tidak cemburu. Tentu bukan karena Ksufen telah tiada, maka daripada itu dia tidak cemburu. Di dalam hatinya, dia merasa adanya ikatan dengan gadis yang telah tiada dan tidak pernah ditemuinya itu. Dengan cepat Jieji dan Yunying serta Kiyosei minta pamit pada seluruh keluarga Ksia yang tinggal di kediaman keluarga Oda tersebut. Di wilayah barat dari Ksizeng, Tibet, tujuh bulan yang lalu. Wei Jindu telah sampai ke Ksizeng bersama Ksiling. Mereka disambut oleh guru Jindu, Biksu Badaoi yang pernah bergebrak dengan Jieji di Ksizuan beberapa tahun yang lalu. Selama tujuh bulan juga mereka tinggal di sana. Biksu Badaoi tidak mengambil masalah adanya seorang wanita Ksiling yang tinggal dibiaranya di bawah gunung Simalaya, Mount Everest, karena berbeda dengan adat biara di Cina Daratan yang melarang seorang wanita yang tinggal dibiar khusus laki-laki saja. Badaoi memungut Jindu dari kekacauan yang pernah terjadi pada saat perang menyatukan sang di sebelah barat wilayah Guiyang. Jindu kehilangan keluarganya dalam perang tersebut kecuali kakak perempuannya yang sekarang telah menjadi istri pejabat kota Guiyang. Badaoi amat menyayangi Jindu, pemuda yang amat tampan, selain itu dia sangat berbakat, berbakti, lembut dan nan sabar. Semua muridnya tidak pernah diturunkan ilmu terdasyatnya tapak budarulai sampai tingkat tujuh kecuali Jindu. Meski timbul rasa yang kurang srek dan cemburu antara semua murid, tetapi mereka juga tidak berdaya. Di antaranya, penguasa tapak itu yang tertinggi di bawah Jindu adalah kakak seperguruannya yang pertama adalah Z. H. Uxiyang, yang merupakan cucu asli dari Z. H. Uxiyang yaitu Kaisar Dinas Tili yang akhir. Z. H. Uxiyang menguasai lima tingkatan tapak budarulai, tenaga dalamnya jauh lebih tinggi dari Jindu. Tetapi mengenai jurus, Jindu unggul dua jurus darinya. Z. H. Uxiyang termasuk seorang yang memiliki bakat, tetapi ambisinya terlalu tinggi. Sampai sekarang dia berniat untuk membangkitkan kembali dinasti Liang yang dulunya runtuh di tangan Kaisar Z. H. Uxiyang. Badaw memang mengetahui ambisinya, setiap hari dia hanya membimbing murid pertamanya untuk mampu melupakan kejayaan keluarganya sendiri dengan mengajarkan dama tingkat tinggi kepadanya. Biksu Badaw semenjak remaja adalah seorang biksu di biara Wuxiyang. Beberapa tahun belajar dama di sana, dia ingin beranjak ke Saolin untuk mendalami ilmu dan kungfu. Tetapi di tengah jalan dia bertemu dengan seorang biksu yang lumayan tua, pakaian biksu sangat berbeda dengan pakaian biksu Cina Daratan. Biksu tua itu yang melihat penampakan Badaw, segera mengangkatnya sebagai murid dan membawanya langsung ke India ke Fihara Vlufana A. Di sana selama 20 tahun, Badaw mendalami tapak Buddha Rulai hingga tingkat ketujuh di bawah harahan biksu tua India itu. Sebelum biksu itu wafat, dia pernah berpesan kepadanya untuk mencari sutra tapak Buddha Rulai tingkat terakhir yang kabarnya berada di Cina Daratan. Oleh karena itu, sering terlihat Badaw mengembara di Cina Daratan. Di Cina Daratan dia berteman dengan beberapa jago kungfu kawakan seperti Dewa Semesta, Dewa Sakti dan Dewi Peramal serta puisi Dewa yang sangat terkenal itu. Badaw mendirikan darah sendiri di sebelah timur dari India tepat pada wilayah Kshizang di bawah lembah gunung Himalaya yang tertutup salju. Kembali kepada Jindu dan Kshiling. Setiap hari Jindu dan Kshiling terlihat sering melatih kungfu dan memantapkan tenaga dalam. Keduanya terlihat sangat cocok satu sama lainnya, Badaw juga bermaksud untuk memperikat hubungan keduanya. Sepertinya pemikiran Badaw juga hampir sama dengan Jiyeji. Tetapi keputusannya, Badaw juga mengambil langkah yang sama seperti yang pernah dilakukan Jiyeji. Menurutnya sangat bagus jika segala sesuatu dibiarkan secara alami saja. Suatu hari. Seperti biasa, Jindu dan Kshiling terlihat santai sambil duduk di batu dekat sungai lereng gunung Himalaya. Bagaimana dengan kungfumu sekarang? Tanya Wai kepada Kshiling. Sudah lumayan bagus Kak Jindu, kata Kshiling. Bagus. Sepertinya tidak lama lagi kita akan ke Dongyang, bagaimana kata Wai sambil tersenyum. Baik. Sudah lama saya tidak menjumpai guru dan Yunying, kata Kshiling sambil membalas senyumannya. Baiklah, kalau begitu besok kita minta pamit pada guru terlebih dahulu. Perjalanan memang cukup jauh sekali. Mungkin dalam dua bulan kita bisa sampai di Dongyang, kata Jindu. Keesokan harinya di dalam kamar biksu tua Badaw. Wai Jindu dan Kshiling memberi hormat untuk minta pamit kepada Badaw. Badaw memang menyetujui mereka yang ingin menuju ke Dongyang. Tetapi kali ini dia berbisiki untuk memesankan sesuatu hal yang lumayan penting kepadanya. Nak. Kamu tahu. Tapak Buddha rulai tingkat tertinggi bukan tingkat tujuh, kata Badaw kepadanya sambil berbisik agak pelan. Apa? Jadi masih ada jurus yang lainnya lagi tanya Wai yang agak heran. Betul. Dahulu guruku sebelum wafat mengatakan kepadaku untuk mencari sutra Tapak Buddha tingkat ke-8 di Cina Daratan. Tetapi sudah 20 tahun lebih berlalu, namun tidak dapat kutemukan, kata Badaw mengenang dengan perasaan yang bercampur aduk. Titik 2 Guru Kenapa sutra Tapak Buddha rulai tingkat 8 bisa sampai ke Cina Daratan? Bukankah jurus ini asli dari daerah barat tanya Wai kepada Badaw? Ini bisa ku ceritakan karena saya berharap kamu juga mampu menemukannya dan mengambilnya untuk disimpan kembali ke biara kita, kata Badaw mengenang kembali pesan gurunya sendiri. Sekitar 400 tahun lalu, Yang Jian seorang biksu dari Daratan Cina mengembara ke India untuk mempelajari ilmu Tapak Buddha rulai tersebut. Saat itu biksu kepala biara Jiang Dang, Futu menerimanya sebagai seorang murid. Yang Jian sangatlah berbakat, dia mampu mempelajari semua jurus Tapak Buddha rulai hanya dalam jangka 10 tahun. Setelah itu, dia mengundurkan diri sebagai biksu di sana. Dia kembali ke Daratan Cina dan memimpin pasukan untuk menaklukan perang antara dinasti utara dan selatan di Cina. Dalam 5 tahun, dia berhasil menyatukan Cina dan menjadi kaisar pertama dinasti Sui dengan gelar Kaisar Wendi. Tetapi Yang Jian bukanlah seorang yang bijaksana dalam memerintah kerajaan. Setelah dia menjadi kaisar Sui, dia terlalu semena-mena. Rakyat banyak yang membencinya, pajak dipungut dengan biaya sangat tinggi dan setiap 2 bulan rakyat diwajibkan membayar pajak itu. Hingga suatu hari. Biksu Futu dari India yang merupakan gurunya Yang Jian mengunjunginya untuk mampu menyadarkannya atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Futu datang untuk memberikan ajaran dama kepadanya untuk saling mengasihi sesamanya. Bukannya Yang Jian bertobat atas kesalahan-kesalahannya, dia gusar luar biasa. Di dalam istananya, dia bertarung habis-habisan melawan Futu. Akhirnya Futu tewas di tangannya yang kalah di jurus terakhir. Sepak terjang Yang Jian makin menjadi, dia memerintahkan seribu pasukannya untuk langsung menuju ke biara Jiang Dang dan memerintahkan untuk meratakan biara tersebut. Tidak lama telah terdengar kabar kalau biara itu telah habis dibakar tak bersisa. Tetapi Yang Jian yang sayang dengan kitab Tapak Buddha Rulai segera membuat replikanya. Delapan jurus Tapak Buddha Rulai masing-masing dibagi menjadi delapan buku sutra. Kedelapan buku tersebut disimpannya di dalam istana. Beberapa puluh tahun setelah wafatnya Kaisar Sui, Yang Jian. Kembali pergantian singgah sana terjadi. Li Wan naik tahta menjadi Kaisar pertama dinasti Teng hanya. Memerintah delapan tahun, dia digantikan oleh Teng Taizong, Li Ximin. Li Ximin lah orang pertama yang menemukan tujuh jilid buku di dalam tanah dari kolong dapur istana. Saat itu, agama Buddha menyebar dengan sangat cepat di seluruh daratan Cina. Adik angkat Li Ximin yang merupakan seorang biksu dari Cina Daratan, Teng San Zhang bermaksud ke India untuk mengambil salinan kitab suci asli agama Buddha. Li Ximin menitipinya ketujuh jilid buku tersebut untuk dikembalikan. Alhasil, Teng San Zhang berhasil sampai di sana dan menitipinya di Vihara Vluvana. Namun, dalam catatan sejarah Vihara Vluvana, jurus tersebut ternyata memiliki delapan tingkatan. Kabarnya salah satu sutera lagi mungkin masih tertinggal di dalam istana. Beberapa kali saya pernah menjumpai Zhao Kuangyin bersama Dewa Semesta Gurunya sendiri. Kami diizinkan untuk mencari. Tetapi alhasil tetap kosong adanya. Oleh karena itu, sekarang saya ingin kamu mengemban tugas berat ini. Saya pernah menanyai puisi Dewa tentang hal tersebut. Namun dia memberi beberapa petunjuk yang cukup membingungkan. Saya ingin dia lebih menjelaskan petunjuk keberadaan sutera jurus itu, tetapi karena itu adalah masalah takdir. Dia tidak berani menceritakannya lebih jauh. Kamu harus mengingat dengan baik puisi yang diberikan padaku tersebut karena dalam puisi terkandung daerah tempat disimpannya sutera kitab itu. Hati tulus dan indah. Di ujung naga dia terpendam. Terbawa aliran menuju ke hulu. Apakah aliran bisa mencapai puncak? Takdir mengiakannya. Mungkin di Cina Daratan nantinya kamu bisa meminta petunjuk dari kakak keduamu yang sangat pintar. Semoga kelak kamu berjodoh dengan ilmu yang telah hilang dari jagad persilatan selama 400 tahun. Jelas Badao sambil tersenyum kepada Jindu. Wei Jindu memberi hormat kepada sang gurunya dalam-dalam. Dia berjanji semua pesannya tidak akan dilupakan. Wei dan Xieling memulai kembali petualangannya. Dari daerah Xizeng, mereka langsung menuju ke arah timur untuk kembali ke Cina Daratan. Jie Ji, Yunying dan Kiyosei kali ini bertualang kembali ke Cina Daratan untuk menuju ke panggung Batu Seribu Cermin di Provinsi Xizuan, sebelah barat dari negeri Cina. Dalam perjalanan, mereka bertiga mendengar banyak sekali gosip dunia persilatan dalam tujuh bulan terakhir ini. Salah satunya yang paling heran adalah tuasnya Dewa Bumi, gosip dunia persilatan kali ini adalah mengenai tuasnya orang tua itu di tangan pemuda dari Dong Yang. Para insan dunia persilatan hanya mendapat kabar bahwa yang membunuh Dewa Bumi adalah keturunan terakhir dari keluarga Oda. Selain itu kabarnya keturunan keluarga Oda pernah membunuh biksu kepala Shaolin, Hu Jiang. Oleh karena itu, semua insan dunia persilatan diharapkan hati-hati jika bertemu dengannya. Apa mungkin Dewa Bumi tewas saat itu tanya Yunying yang juga penasaran akan hal tersebut. Jie Ji berpikir sambil mengusap bibir. Tidak mungkin, hanya tusukan kebahu dengan kekuatan tidak seberapa itu tidak mungkin sanggup membunuhnya. Mungkin hanya gosip saja, atau tanda petik. Kata Jie Ji dengan tidak melanjutkan lagi kata-katanya. Atau apa? Bikin penasaran saja kamu ini. Kata Yunying yang memang kelihatan. Agak penasaran kepadanya. Entahlah. Tetapi yang bisa kupastikan dia tidak mati saat tusukan tombak itu telah Sampai ke bahunya. Buktinya dia masih bisa lari sambil menggendong anak muridnya lagi, kata Jie Ji kembali yang berwajah pura-pura kesal sambil melihat Yunying. Yunying yang melihatnya hanya tersenyum geli kepadanya. Ada juga gosip baru dari dunia persilatan mengenai munculnya kembali racun pemusnah raga. Tetapi kabarnya racun ini memiliki sifat ganas yang baru, kabarnya orang tidak langsung lewas begitu terkena racun. Tetapi akan menjadi gila dahulu dan sebarang menyerang orang dengan gigitan. Ini sangat berbahaya. Kalau ada hal seperti itu, mungkin sangat riskan sekali. Saya pikir seiring tewasnya Dewa Bumi maka racun itu juga punah. Kata Yunying seraya berpikir. Tidak. Saya sedang memikirkan lima orang yang pernah bertarung dengan saya di dekat kota Changsha itu, kata Jie Ji kepadanya. Iya. Betul. Pasti mereka. Kata Yunying yang agak girang karena tahu. Sebabnya. Semoga saja tidak begitu. Kata Jie Ji seraya berpikir keras. Mimik wajahnya. Segera tampak sangat jelek. Dia tidak berharap lima orang itulah pencipta racun baru tersebut. Kenapa A? Kamu ini kok misterius sekali sih. Tanya Yunying yang balik kembali penasaran. Tidak apa. Jawab Jie Ji dengan tidak bermaksud berargumen lebih lanjut. Perjalanan terus dilanjutkan, tanpa terasa telah satu bulan mereka melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka telah dekat dengan kota Sangyong. Sebelah barat dari kota Wansia. Jie Ji, Yunying dan Kiyosei berjalan lumayan pelan di dekat rimba yang sekitar kiri kanannya terdapat jurang yang lumayan terjal. Samar-samar mereka mampu mendengar suara pertarungan yang cukup jauh. Ada yang sedang bertarung hebat di depan. Kata Jie Ji. Iya. Sepertinya hawa itu bisa kurasakan meski sangat lembut saja. Kata Yunying. Yang berkonsentrasi di depan rimba yang lebat itu. Kalau begitu bagaimana tuan muda? Apa kita pergi ke sana? Segera tanya Kiyosei yang sedari tadi hanya diam. Tentu. Kata Jie Ji. Mereka kemudian turun dari kudanya masing-masing. Setelah menambatkan kuda di pohon, dengan segera ketiganya berlari ke arah suara pertarungan itu. Setelah hampir dekat, mereka tidak langsung memunculkan diri terlebih dahulu. Melainkan hanya sembunyi sambil melihat apa yang sedang terjadi. Di daerah yang lumayan lapang dari rimba mereka melihat tiga orang sedang mengeroyok seorang pemuda paruh baya dan seorang pemuda paruh baya lainnya hanya diam menyaksikan. Ketiga orang yang sedang mengeroyok pemuda paruh baya itu sangat dikenal Jie Ji dan Yunying. Ketiganya adalah Himengzeng, ketua partai Laut Timur, Wang Gasawan, ketua partai Kunlun, dan Luji, ketua partai Sungsan. Pemuda paruh baya yang sedang dikeroyok tidak dikenal Jie Ji bertiga. Pertarungan lumayan dasyat di sana. Ketiganya sepertinya seimbang melawan pemuda paruh baya tersebut. Sedang di samping, terlihat Ye Uefu yang hanya diam dan senyum licik sambil mengawasi. Guruku itu kurang ajar sekali. Kata Yunying kepada Jie Ji sambil berbisik pelan. Betul. Dia hanya diam seperti raja yang mengawasi budaknya bergulat. Sepertinya orang yang dikeroyok bakal menemui bahaya, kata Jie Ji sambil memandang ke arah Ye Uefu yang. Pertarungan terus berlanjut. Nampak jelas pemuda paruh baya itu menggunakan tongkat, dia menyapu ke sana kemari. Tiga orang lainnya sepertinya tidak mampu mendekatinya. Cepat katakan. Di mana baju legendaris itu tanya Ye Uefu yang dari arah jauh. Ketarat. Sudah ku katakan, tidak pernah aku melihat barang seperti itu. Kata. Pemuda paruh baya itu dengan marah sambil bertarung menghadapi ketiga ketua dari partai itu. Lalu ketika jurus pedang ketua Sung San, Lu Ji hampir mengenai tubuhnya. Dengan gesit, dia mengelak dan dengan tongkat dia bermaksud menghantamkan kepadanya. Tetapi, Hi Meng Zeng telah sampai duluan dengan tinju halilintarnya dari arah belakang punggungnya. Tongkat diputar balik dengan setengah lingkaran, lalu dengan gerakan cepat luar biasa tongkat langsung menggebuk wajah Hi Hi terlempar jauh dengan keras. Hebat! Itu jurus pedang ayunan dewa yang dirapal ke tongkat, kata Jie Ji dengan tersenyum. Melihat Hi jatuh terjerembak, keduanya tidak memberi waktu kepada pemuda paruh baya untuk bernafas sejenak. Dengan merapal jurus tingkat tinggi, mereka langsung menyerang dengan buas. Sepertinya pemuda paruh baya itu bakal menemui kesulitan tinggi. Meski kungfunya lumayan tinggi, tetapi menghadapi dua jurus yang cukup termasyur sekaligus, dia cukup kewalahan. Saat jurus pedang mengoya angin yang dahsyat di depan mata, dia bermaksud mengayunkan tongkat untuk menghantam dari samping. Ketika tongkat dan pedang berlaga, terlihat jelas tongkat berputar cepat penuh satu lingkaran dengan lembut dan seakan tiada tenaga. Sedang tangan pemuda paruh baya sepertinya tidak menggenggam tongkatnya lagi. Namun, dia mengancangkan tendangan. Itu salah satu jurus dalam jurus pedang golok belibis jatuh, kata Yunying sambil girang. Tetapi sebelum tendangan dikeluarkan, dari arah belakang punggung pemuda paruh baya itu segera tersengat dengan luar biasa sakit. Dia jatuh terjerembab ke depan dengan berguling beberapa kali. Orang yang menyerang dari belakang tak lain adalah Yeu Efuyan. Licik. Orang rendahan. Kata Jieji sambil marah. Yeu Efuyan yang menjatuhkan pemuda paruh baya itu languseng tertawa keras, seakan hal yang dilakukannya sangatlah benar. Ketarat. Kau binatang rendahan. Teriak pemuda paruh baya itu. Ganze. Kau tahu lima benda keramat di dunia itu? Kau bersama dengan gurumu. Demikian lama, tidak mungkin kau tidak tahu itu kan? Di mana gurumu menaruh baju pusaka sakti itu? Katakanlah, jika tidak kau tidak akan hidup lebih lama. Kata Yeu Efuyan. Kau pikir tidak ada yang tahu tindakanmu itu? Bangsat. Kau lebih licik dari seekor anjing piaraanku di rumah, kata Ganze mendamperatnya. Yeu Efuyan segera marah, dengan gerakan amat cepat dia menendang perut Ganze yang masih berbaring. 2. Tanda petik. Terlihat Ganze terseret sambil muntah darah yang banyak dan menabrak pohon di belakangnya. Sepertinya pemuda paruh baya ini pingsan langsung. Bagaimana? Kita harus menolongnya tidak tanya Yunying yang agak cemas. Betul. Kata Jieji seraya bangkit. Tetapi sebelum dia memunculkan diri, dia merasa hawa dasyat lain dari arah depan yang cukup jauh telah terasa. Tunggu dulu. Kata Jieji yang melarang Yunying untuk jalan ke depan. Yeu Efuyan lah orang yang juga merasakan hawa dasyat itu muncul dengan cepat ke arah tempat pertarungan. Dia diam sambil mengawasi ke depan. Selang beberapa saat, terlihat dari jauh seorang tua yang berpakaian putih dengan jenggot dan kumis yang sangat panjang nan putih. Dia berlari dengan tindakan yang sangat lucu. Larinya orang tua itu sepertinya sebentar-bentar menggoyang pantat dan menunggingkannya. Tetapi kecepatannya termasuk tinggi. Yeu Efuyan yang melihatnya cukup terkejut. Selang tidak lama, orang tua itu telah sampai. Hai, siapa anda tanya Yeu Efuyan sambil mengerutkan dahinya. Keparat. Kau ini mau cari mati. Aku kakekmu saja tidak kau kenal tanyanya. Sembari marah kepada Yeu Efuyan. Maaf. Tapi kakeku telah tewas dalam peperangan sekitar 80 tahun yang lalu, kata Yeu Efuyan yang menyindirnya. Kurang ajar. Kata orang tua itu sambil menunjuk dengan sikap yang marah. Kepada Yeu Efuyan. Sedang tiga ketua partai lainnya langsung tertawa dengan sangat keras menghina orang tua tersebut. Siapa sih orang tua itu? Kelihatannya lucu sekali dan sedikit bodoh, kata Yunying sambil tersenyum geli ke arah kakek tua itu. Itu mungkin adalah leluhurmu. Kata Jieji sambil tersenyum geli kepada Yunying. Sesaat, Yunying sepertinya mengerti apa ucapan Jieji. Orang tua itu mungkin adalah dewa ajaib. Seorang pendekar tua yang kabarnya konyol luar biasa. Tetapi apa benar dia juga tolol? Sebelum ketiga ketua partai itu tutup mulut akibat rasa tawanya, tiba-tiba mereka masing-masing merasakan sesuatu yang panas di pipi mereka. Dengan tak ayal, ketiganya jatuh terguling, di bibir mereka mengalir darah segar. Yeu Efuyan yang melihatnya segera terkejut. Dia tidak menyangka kecepatan kakek konyol ini bisa meningkat sangat tajam dalam keadaan yang sesaat itu. Tanpa terasa Yeu Efuyan juga merinding dan diam seribu bahasa. Kau, ketua dunia persilatan. Menurutku lebih cocok kau jadi ketua rumah duka. Di Kaifeng. Katanya dengan tingkah yang seperti anak kecil sambil menunjuk ke. Yeu Efuyan. Yeu Efuyan sangat marah mendengar hinaan itu. Siapa kau kakek keparat? Aku yang kau cari-carikan? Begitu ketemu, kau tidak ingat. Apa kau itu pura-pura tanyanya sambil sangat marah? Jadi kau, Dewa Ajaib kata Yeu Efuyan terpaku. Betul. Haha. Sekarang kau tahu rasa. Akanku goreng dagingmu untuk. Kujadikan penelitian. Kata Dewa Ajaib sambil menjilat-jilatkan lidahnya. Yunying yang melihatnya begitu, tentu sangat gelis sambil tertawa. Yeu E melihat tangin tidak berpihak kepadanya sama sekali. Dia bermaksud untuk lari, dengan gerakan pura-pura melihat ke belakang. Dia mengambil langkah seribu. Di luar dugaan, orang tua ini tidak mengejarnya. Tetapi dengan gerakan cepat, dia menuju ke arah Ganze. Dengan mengeluarkan tujuh batang jarum perak panjang. Dia menusuk dengan sangat cepat dan teliti ketubuhnya. Sesaat, sepertinya Ganze telah bangun. Guru. Maafkan aku merepotkanmu. Kata Gan dengan rasa tidak enak hati. Tidak apa. Hush. Kau pulang dahulu. Aku. Aku. Katanya terbata-bata, dan Dengan gerakan cepat sekali dia menuju ke arah Semat. Entah tindakan apa yang dilakukan orang tua itu. Tetapi dengan segera, semua sudah tahu penyebabnya. Suara perut yang berbunyi dengan kentut yang sangat keras terdengar. Jiye Ji, Yunying dan Kiyosei sangat geli melihatnya. Mereka tahu benar, kenapa dalam buku kisah ilmu pemusnah raga disebutkan Dewa Ajaib adalah orang yang konyol luar biasa. Dengan sikap Dewa Ajaib, ketiga ketua partai segera meninggalkan tempat tadinya dengan luka dalam yang lumayan parah. Setelah beberapa saat, Dewa Ajaib telah lega. Dia menuju ke arah muridnya, Ganze. Guru, kenapa mereka semua mengincar baju pusaka itu tanyanya kepada Dewa Ajaib sambil berlutut. Tetapi Dewa Ajaib tidak segera menjawabnya. Keluar kalian. Kucing, tikus dan dan apa ya katanya yang tadi berteriak. Tetapi sekarang dia malah berpikir. Tindakan orang tua tersebut segera menggelikan Jiye Ji bertiga yang sedari tadi bersembunyi. Ketiganya segera keluar dari pohon besar tempat mereka bersembunyi tadinya. Dewa Ajaib yang melihat mereka bertiga segera seperti gusar dan menunjuk. Kau? Kau juga mengincar baju itu tanya orang tua itu. Tentu tidak. Saya cuma lewat di sini saja. Kata Jiye Ji merendah sambil tersenyum. Dewa Ajaib dengan gerakan cepat, langsung ke depan Jiye Ji. Dia berdiri mengawasi Jiye Ji lumayan lama. Saat itu tak sengaja matanya beralih ke arah pinggangnya. Dia karuan terkejut melihat benda yang terselip di pinggang Jiye Ji. Pedang. Haha. Katanya tertawa sangat ceria. Betul. Anda pernah melihat pedang ini tanya Jiye Ji sambil tersenyum. Kepadanya. Tidak. Sama sekali tidak. Katanya dengan sikap urak-urakan sambil. Memandang sekeliling. Dengan tanpa sengaja kembali, dia memandang adanya pedang yang terselip kembali di belakang Jiye Ji. Dilihatnya dengan seksama, tetapi dia tidak berani mendekati. Saat dia menengadahkan kepalanya, dia melihat seorang wanita berbaju putih yang sangat cantik. Wah. Wanita cantik. Tidak disangka pedang ini juga ada padamu katanya heran. Dan girang. Betul. Apa tetua mengenalinya tanya Yunying kepadanya. Diluar dugaan, orang tua ini malah marah-marah. Keparat. Binatang. Aduh. 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 Katanya sambil memegang kepalanya dengan tingkah seperti anak-anak. Jiye Ji yang melihatnya segera mengetahui sebabnya. Betul. Pedang inilah yang akan kalian rebutkan dalam pertarungan berpuluh tahun. Yang lalu di utara menghuliakan tanyanya. Dewa ajaib segera melihatnya dengan dalam-dalam. Sesaat itu, terlihat senyuman di bibirnya. Kamu pintar sekali seperti Dewa Sakti. Kata Dewa ajaib dengan senang. Tetapi. Senangnya hanya terlihat sebentar, kemudian dia gusar kembali. Jangan-jangan kau itu muridnya Dewa Sakti. Katanya dengan tidak senang. Tentu bukan kok. Kata Jiye Ji yang tersenyum geli melihat tingkahnya. Baguslah kalau begitu. Katanya dengan wajah tersenyum kembali. Reaksi Dewa ajaib dianggap sangat aneh oleh mereka semua. Karena terlihat sebentar dia marah. Sebentar lagi tertawa. Sebentar senyum manis. Sebentar ngambek. Kakek. Saya ada pertanyaan kepadamu. Tanya Yunying kepadanya tiba-tiba. Kakek. Aku ini masih kakak seperguruanmu. Mana bisa kamu panggil aku kakek. Katanya dengan wajah tidak senang. Yunying sangat geli melihat tingkahnya. Tetapi dia tetap melayaninya. Kakak seperguruanku hanya satu orang. Dan dia adalah anak dari Yeu Efuyan itu. Hah? Kurang ajar. Kalau begitu. Kalian guru dan murid mengeroyoku katanya dengan wajah yang langsung gusar. Bukan begitu kek. Kata Yunying yang serba salah. Tetapi belum sampai siapnya Yunying. Dewa ajaib mengambil ancang-ancang untuk menyerangnya. Maksud Dewa ajaib sendiri tentu ingin melihat bagaimana kemampuan gadis cantik tersebut. Dengan gerakan cukup cepat, dia mengancangkan tapak untuk menghantam ke arah bahu si nona ini. Yunying yang melihatnya, segera beranjak mundur cepat sambil tangannya merapal jurus ilmu memindah semesta. Tapak berlaga dengan keras dan dasyat. Dalam 30 jurus, Yunying terlihat seimbang dengan Dewa ajaib. Lalu dengan cepat, Dewa ajaib menarik diri. Kali ini dia kembali gusar tanpa dibuat, sambil menunjuk ke Yunying dia berteriak. Bangsat Dewa Sakti. Dia mengangkat kamu sebagai murid. Tanda petik. Bukan kek. Saya bukan murid Dewa Sakti kok. Kata Yunying yang agak heran. Tetapi Dewa ajaib segera mendekatinya. Dia pandang wajah nona ini kembali dengan serius. Dulu ku dengar Dewa Sakti pernah mengangkat satu murid saja. Murid itu kabarnya sangat pintar, berbakat, dan sangat cantik. Dia hanya mengajarinya ilmu jari Dewi Pemusnah. Kenapa malah kamu bisa menguasai jurus ilmu memindah semesta tanyanya dengan heran? Itu. Kata Yunying. Jiye Ji yang dari tadi hanya tersenyum segera beranjak ke sana. Dia menceritakan beberapa garis besar kejadian yang sesungguhnya kepada Dewa ajaib. Setelah mendengarnya, Dewa ajaib langsung tersenyum manis penuh arti kepada Jiye Ji. Jiye Ji yang melihat mimik wajahnya segera mengerti apa maksudnya. Tuan, mana mungkin saya ini sanggup melayanimu dalam pertarungan, katanya. Dengan ramah. Tidak. Tidak. Hari ini mau ku coba kembali kemampuan ilmu jari Dewi. Pemusnah yang dulunya sanggup mengalahkanku dalam lima jurus. Dan gara-gara itu aku kalah tanpa sempat bergebrak dengan tiga Dewa lainnya. Huh. Jelas Dewa ajaib. Sambil mendongkol. Barusan menyelesaikan kata-katanya, dari arah depan segera terdengar suara gaib yang sangat sakti. Haha. Dewa ajaib. Apa kabarmu? Kabarnya makin lama kamu itu makin gelap. Saudara tuamu datang untuk menengokmu. Tanda petik. Semua yang di sana heran akan suara hebat menggema itu. Tetapi lain halnya dengan Dewa ajaib. Meski dia marah, tetapi dia tidak mengeluarkan kata-kata untuk berargumen. Siapa itu tanya Yunying kepada Dewa ajaib. Dewa ajaib hanya diam tidak menjawab. Ada tiga orang yang datang kemari. Kesemuanya mempunyai ilmu ringan tubuh. Yang sangat sakti. Kata Jieji sambil tersenyum manis. Hah. Jadi siapa mereka tanya Yunying. Kamu akan segera tahu. Kata Jieji kembali kepadanya. Memang benar, selang beberapa saat segera muncul tiga orang. Dua orang di antara tiga sangatlah dikenal Jieji dan Yunying. Ketiga orang tersebut memang sudah sangatlah tua. Tetapi dari wajah mereka, tidak tampak seperti kakek dan nenek. Melainkan seperti pemuda-pemudi yang mengecat rambut mereka menjadi putih. Wajah ketiganya sangat merah merona, seperti Dewa dan Dewi yang turun ke bumi. Sementara Dewa ajaib yang melihatnya segera berpaling, dia pura-pura tidak melihat ketiga orang tersebut. Ketiganya segera turun melayang dari udara ke bawah dengan sangat santai. Jieji dan Yunying yang melihatnya segera memberi hormat kepada mereka dengan sangat sopan. Apa kabar guru berdua? Dua orang tersebut tentu adalah Dewa Sakti dan Dewi Peramal. Mereka berdua juga memberi hormat pendek kepada Jieji dan Yunying yang di sana. Sedang seorang lagi kelihatan sangat aneh. Dia berpakaian serba putih, wajahnya. Tidak kalah agungnya dengan Dewa Sakti, di pinggangnya terselip sebuah alat musik khas timur yang lumayan dikenal Jieji. Alat musik itu seperti seruling dari daratan tengah, hanya bentuknya lebih lebar dan sangatlah pendek. Sedari turun dia terus mengelus jenggot putihnya yang panjang ke pinggang sambil tersenyum melihat ke arah Jieji. Jieji dan Yunying heran melihat tindakannya. Sedang Dewi Peramal sendiri terus mengamati Yunying dengan wajah yang sangat tualas asih. Adik, kenapa kamu ngambak lagi? Melihat kakakmu kenapa tidak beri hormat atau ngomong-ngomong kek-tuk senangin hati kita berdua, kata Dewa Sakti sambil tersenyum sangat manis kepadanya. Kau, katanya sambil menuju. Setelah itu, dia berpaling kembali ke arah. Lain dengan pura-pura tidak melihat. Dewa Sakti segera berpaling ke arah Jieji dan menanyainya. Kamu tahu mengapa Dewa Ajaib itu marah? Tentu. Jawab Jieji dengan tersenyum pulak sambil memberi hormat kepadanya. Dewa Ajaib yang mendengarkan segera berpaling ke arah Jieji. Dia membentak sambil marah. Kau tahu apa anak muda? Cepat kau katakan. Jika tidak kau akan ku cabik dan ku tusuk dengan jarum seribu nadi. Haha. Dewa Sakti tertawa sangat keras. Betul. Anda marah karena mungkin dulunya ada perjanjian mengenai Kerwaris. Dari ilmu Kung Fu terhebat dari masing-masing lima Dewa kan kata Jieji kepadanya. Hah? Kenapa kau bisa tahu kata Dewa Ajaib dengan sangat heran kepadanya? Hanya Anda sendiri yang menganggap ilmu Kung Fu Anda tidak ada apa-apanya di antara mereka semua. Tetapi dalam ilmu pengobatan, Anda tidak ada tandingannya bagi empat Dewa lainnya, kata Jieji sembari memujinya. Dewa Ajaib yang sedari tadi marah besar langsung tersenyum sangat senang. Dia sangat bahagia dipuji oleh Jieji. Tapi, katanya dengan kerudai kembali, tidak masalah. Anda menganggap Kung Fu Anda tidak ada ahli warisnya yang hebat lagi di dunia persilatan. Tetapi mengenai ilmu pengobatanmu itu tiada duanya sungguh. Selain itu di antara lima Dewa tentu kesemuanya mempunyai kemampuan. Yang berbeda masing-masingnya kan kata Jieji kembali. Dewa Ajaib kembali sangat senang setelah mendengarnya. Betul. Dewa manusia memang telah meninggal berpuluh tahun yang lalu. Tetapi, sekarang sainganku juga tidak banyak lagi. Setelah dua orang ini, masih ada lagi Dewa Bumi. Kata Dewa Ajaib yang tidak mengetahui tentang telah tuasnya Dewa Bumi. Jieji segera mengetahui orang tua yang lainnya yang bersama Dewa Sakti dan Dewi Peramal itu. Tentu dia adalah tak lain Dewa Semesta, guru silatnya Zhao Kuang Yin, Sang Tai Zhu. Jieji segera memberi hormat dalam-dalam kepadanya. Dewa Semesta yang melihatnya juga membalas dengan senyuman manis. Ada apa sebenarnya? Kenapa sangat kau hormati pemuda itu? Emang apa yang hebat darinya tanya Dewa Ajaib dengan heran kepada mereka. Dia adalah cucu satu-satunya dari Dewa Manusia, kata Dewa Semesta Sembari menunjuk ke arah Jieji. Dewa Ajaib yang melihatnya segera gusar, tetapi selain gusar dia juga terlihat sangat senang. Jieji tentu bisa menebak dengan pasti apa yang ada di dalam otak orang tua ini. Dengan memberi hormat kepadanya dia berkata, Tetua, tidak mungkin aku yang masih muda ini sanggup menerima pelajaran dari Anda. Tanda petik. Apa? Kamu cucu asli darinya. Ilmu apa yang telah diturunkan situa itu? Kepadamu kata Dewa Ajaib yang kelihatan mulai marah kembali. Sebelum Jieji menjawab, Dewa Sakti memotongnya. Haha! Mana bisa kau itu bertarung dengannya? Kamu masih ingat berapa hebat kemampuan Dewa Bumi dulu? Tentu. Dia lumayan hebat di antara kalian berempat, selain Dewa Manusia tidak. Ada yang sanggup mengalahkannya, jawab Dewa Ajaib. Kalau begitu, bagaimana Kung Fu Dewa Bumi sekarang tanya Dewa Sakti kembali? Mungkin sudah sangat hebat. Aku dengar dia telah melatih ilmu pembuyar tenaga dalam dan tendangan maya padanya situa itu dengan sangat lihai. Sekarang tidak mungkin aku melawannya, kata Dewa Ajaib sembari agak malu. Baik. Baik. Tetapi situa itu tidak ada bandingnya dengan pemuda ini. Kata Dewa Sakti sambil menunjuk ke arah Jieji dengan tersenyum. Apa katamu tanya Dewa Ajaib yang heran luar biasa? Haha. Betul. Di utara kota Yee, dia bertarung hebat dengan Dewa Bumi dan dua muridnya. Hasilnya, dengan ilmu pamungkas ketiga orang itu bahkan tidak mampu menyentuh pemuda ini sehelai rambut pun, kata Dewa Sakti kemudian. Dewa Ajaib hanya terheran-heran saja. Dia tidak percaya kemampuan Jieji sangatlah tinggi. Tetapi Dewa Bumi telah pewas. Kata Dewa Semesta dengan tenang. Apa? Jadi dia dibunuh oleh pemuda ini tanya Dewa Ajaib kemudian. Bukan. Dia masih sangat sehat ketika meninggalkan daerah Yee. Kata Dewa. Semesta sambil melirik ke arah Jieji. Jieji yang melihatnya segera memberi hormat. Ketua, boleh Anda katakan siapa yang membunuhnya? Meski gosip dunia persilatan mengatakan pembunuhnya adalah diriku. Tetua pasti tahu sedikit banyak hal tersebut, kata Jieji kepada Dewa Semesta. Dewa Semesta hanya diam saja tidak menjawabnya. Itu akan kau ketahui sendiri nantinya, kata Dewa Sakti yang melihat tindakan Dewa Semesta. Boleh saya tanya kenapa Anda berdua datang kemari? Tanya Dewa Ajaib kepada Dewa Sakti dan Dewa Semesta. Ini menyangkut kehidupan yang akan datang. Kau tahu ada lima benda sakti di dunia ini? Tanya Dewa Sakti kepadanya. Kehidupan yang akan datang? Mengenai itu barang pusaka tentu saya sangatlah tahu. Kata Dewa Ajaib. Sekarang kedatangan kita berdua untuk meminjam jubah saktimu dan dua bilah pedang, kata Dewa Sakti saya melirik ke arah Jieji. Jieji yang melihatnya segera mengerti. Dia mengangguk. Coba kau jelaskan dahulu, kata Dewa Ajaib. Baiklah. Beberapa bulan lalu, saya melihat fenomena langit. Ada sedikit perubahan. Yang sama sekali tidak menguntungkan. Hal yang bisa saya pastikan adalah adanya beberapa orang yang sedang menembus batas langit untuk mengubah semesta. Kata Dewa Sakti. Jieji dan Yunying serta Kiyosei terkejut mendengarnya. Begitu pula Dewa Ajaib. Memangnya ada masalah apa dengan itu tanya Dewa Ajaib? Tentu ada. Bintang naga sepertinya telah dirubah oleh seseorang yang mampu bertindak gaib. Selain itu, sepertinya ada yang sedang menciptakan sebuah ilmu terlarang di jagad, kata Dewa Sakti kembali. Apa katamu? Yang benar. Kalau begitu sangat berbahaya. Kata Dewa Ajaib. Betul. Dahulu, Wang Yuzhong, kakek dari Wang Saniyang, istri dari Wu Kuan. Atau ibu dari Yunying, lah orang yang meneliti ilmu tersebut. Ilmu itu sangat dasyat dan sangat sesat. Sebagian kaum persilatan menyebutnya adalah ilmu pemusnah raga tetapi tentu sangat lain sekali. Kita mau tidak mau harus menghentikannya untuk jiwa yang damai di seluruh negeri meski kita tidak lagi terlibat di dunia persilatan, kata Dewa Sakti menjelaskannya. Yunying yang mendengarnya tentu sangat terkejut. Tidak disangka kakek tetua luarnya adalah tetua sesat. Betul. Sewaktu muda, kita berlima bertarung melawan Wang Yuzhong. Alhasil, dalam jurus terakhir dia tewas dibunuh oleh Dewa Manusia. Tetapi itu pun untung-untungan kita saja karena dia kerurupan pada akhirnya. Mengenai masalah itu, kita semua terluka sangat parah sehingga dalam waktu 10 tahun baru bisa pulih, kata Dewa Ajaib mengenang. Betul. Mengingat hal itu, saya tentu masih merinding. Kata Dewa Sakti. Dewa Ajaib. Kita ingin meminjam jubah saktimu dengan sesegera mungkin karena. Perlu kita bangun altar 7 tingkat formasi Dewa untuk menghancurkan fenomena gaib bintang kaisar, kata Dewa Semesta segera. Jieji segera melihat Dewa Semesta. Di wajahnya seperti terlihat kecemasan, dia takut sesuatu telah terjadi pada kakak pertamanya. Tetapi sebelum dia menjawab, Dewa Semesta memotongnya. Tidak usah kamu takut. Tidak ada sesuatu yang terjadi pada anak muridku untuk. Sementara. Katanya dengan wajah tersenyum kepada Jieji. Baiklah. Kalau begitu saya ikut dengan kalian saja. Kita kembali dahulu ke Gunung Heng. Di sana saya ambil itu jubah, kata Dewa Ajaib kemudian. Meski tindakan Dewa Ajaib urak-urakan, tetapi terhadap hal serius dia tidak pernah main-main. Baik. Kata Dewa Sakti sambil mengangguk. Tetapi Yunying yang sedari tadi diam segera menanyai Dewa Ajaib. Kakek. Boleh ku tanya bagaimana jurus ciptaanmu bisa sampai ke keluarga ksia danmu? Dewa Ajaib memandangnya sebentar. Kelihatannya dia tidak berniat untuk menjawab pertanyaan Nona cantik ini. Dia tertunduk agak malu dengan wajah yang lumayan mendongkol. Haha. Kamu mau mendengar ceritanya? Tanya Dewa Sakti kepada Yunying. Karena dia melihat Dewa Ajaib penggan untuk menceritakannya. Yunying tersenyum sambil mengangguk kepada orang tua ini. Sebenarnya kakekmu dan ayah dari ksia Rujan adalah saudara angkat dari Dewa Ajaib. Tanda petik. Baru Dewa Sakti menceritakan. Dewa Ajaib segera memotong perkataannya sambil marah-marah. Dua saudara angkatku itu tidak dapat dipercaya. Sialan. Teriaknya, tetapi dia bergegas menutup mulutnya dengan kedua tangannya dan tidak mau berbicara lebih lanjut. Dewa Sakti hanya tertawa saja mendengar marahnya Dewa Ajaib dan sikap kekanak-kanakannya. Setelah itu dia melihat ke arah Jieji sambil tersenyum. Jieji kembali mengerti apa maksud Dewa Sakti. Hektometer. Kalau begitu, berarti jurus pedang ayunan Dewa dan golok belibis jatuh. Diciptakan kalian bertiga. Jadi dengan begitu, mereka juga mendapat salinannya. Begitu kan tanya Jieji yang berpikir sambil memegang dagunya. Bukan main marahnya Dewa Ajaib mendengar kata-kata Jieji barusan. Dia yang sedari tadi menutup mulutnya langsung berteriak. Sementara itu maksud Jieji tentu untuk memancingnya, tidak susah ternyata untuk memancing Dewa Ajaib yang sifatnya seperti kanak-kanak itu. Keparat. Mereka mencuri salinan ilmu yang kucipta selama 10 tahun dengan memeras otak luar biasa sulit. Bangsat. Dewa Sakti dan Dewa Semesta Karuan tertawa luar biasa. Mereka mengerti kata-kata Jieji tadinya hanya untuk memancingnya berbicara jujur. Karena kata-kata Dewa Ajaib, semua menjadi tertawa deras. Kedua saudara angkatku itu tidak berbudi. Masing-masing mencuri satu kitab saat aku tidak ada di Gunung Heng, kemudian mereka diam-diam mempelajarinya. Saat aku tahu kitabku dicuri, aku mencari mereka. Eh, keduanya ternyata telah meninggal karena sakit. Kurang ajar teriak Dewa Ajaib yang tidak puas. Semua yang di sana memang tertawa lucu mendengar apa yang diuraikan Dewa Ajaib. Hanya sang murid saja yang tidak berani tertawa seperti mereka berenam. Dewa Ajaib. Kamu sudah siap ikut dengan kita tanya Dewa Semesta kemudian? Tentu. Secepatnya lebih bagus, kata Dewa Ajaib yang amarahnya kontan reda. Jieji yang melihat mereka sudah siap untuk berangkat segera mengeluarkan pedang yang terselip di pinggangnya dan memberikan kepada Dewa Sakti. Tindakan Jieji juga diikuti oleh Yunying yang melihatnya. Dewa Sakti menerima kedua bilah pedang tersebut seraya mengucapkan terima kasih. Setelah semuanya beres, kedua bilah pedang ini akan ku kembalikan padamu, kata Dewa Sakti sambil tersenyum. Jieji dan Yunying memberi hormat kepada Dewa Sakti. Kita harus cepat menuju ke Gunung Heng, setelah itu kita menuju ke Gunung Dai, kata Dewi Peramal. Sebenarnya di antara lima benda sakti, dua di antaranya telah dimiliki oleh Dewa Semesta dan Dewa Sakti yaitu Plat Delapan Bagua Semesta dan Sabuk Naga Sejati. Kegunaan Plat Delapan Bagua Semesta adalah untuk mengubah fenomena alam. Sedangkan Sabuk Naga Sejati adalah semacam sabuk yang berfungsi untuk memperdalam ilmu meringankan tubuh. Sabuk ini sangat hebat dan sakti, bagi seorang pemula dan tidak jago bersilat jika memakai sabuk tersebut, maka ilmu ringan tubuhnya akan diperoleh langsung tanpa melatihnya. Kamu akan ikut tanya Dewa Sakti kepada Jiyeji. Tidak Guru. Diksi Zuan saya masih ada sesuatu masalah yang harusku selesaikan, kata Jiyeji. Dewa Sakti dan Dewi Peramal hanya tersenyum manis kepadanya. Setelah semua hal dirasain telah beres, maka kelima orang tersebut minta pamit pada Jiyeji dan kawan-kawan. Jiyeji bertiga memandang mereka yang beranjak dari sana sampai tidak nampak lagi bayangannya. Apa kita akan melanjutkan perjalanan tanya Yunying? Jiyeji melihatnya sebentar dan mendorong pelan kepalanya. Tentu, memang mau kita bermalam di sini? Yunying hanya tersenyum manis kepadanya. Keesokan harinya, mereka telah sampai di hulu sungai Yangtze yang terletak di timur dari kota Changdu, Ksi Zuan. Tidak seperti biasanya, kali ini di sana hadir lumayan banyak persilat. Jiyeji bertiga cukup bingung melihatnya, kenapa daerah yang telah termasuk terpencil tersebut banyak didatangi persilat. Kiyosei segera pergi menanyai apa hal yang sedang terjadi sebenarnya di sana. Jiyeji dan Yunying hanya duduk tidak beranjak dari kuda mereka. Sedang beberapa saat kelihatan Kiyosei telah kembali ke arah Jiyeji. Ada hal apa? Tanya Jiyeji kepada Kiyosei. Para persilat semua ingin pergi ke panggung Batu Seribu Cermin karena di sana kabarnya ada harta dinasti Teng yang tersembunyi, jawab Kiyosei kepada majikan mudanya. Hektometer. Jiyeji tidak menjawab lebih lanjut. Apa kita akan pergi juga? Tanya Yunying. Tentu. Tidak mungkin kita mundur hanya karena hal seperti itu. Kata Jiyeji seraya. Tersenyum. Penyeberangan sungai Chongjiang di sana terhambat karena terlalu sedikitnya kapal mengingat daerah tersebut sangat jarang dikunjungi orang daratan tengah secara gerombolan. Menunggu selama lima jam, akhirnya Jiyeji dan temannya berhasil juga mendapat kapal. Sementara di antara pesilat yang naik, ternyata ada beberapa orang yang mengangkut peti ataupun beberapa barang yang lumayan besar. Maksud para pesilat itu mungkin jika harta dinasti Teng ditemukan, maka peti itu bisa diisi barang berharga. Di kapal yang lumayan besar, Jiyeji bermaksud berlayar bersama puluhan orang dari dunia Jianghu. Tetapi sebelum kapalnya berlayar jauh, dari arah daratan terdengar teriakan seseorang pemuda. Berhenti. 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 Semua orang yang di atas perahu segera menengok ke arah pemuda yang berteriak dari daratan tersebut. Ada hal apa tanya nah koda kapal yang melihatnya berteriak berulang-ulang. Seraya menunjuk ke arah kapal. Dia berteriak. Di kapal ada pembunuh berdarah dingin. Saya datang dengan maksud membalas. Dendam. Tanda petik. Jiyeji yang melihatnya segera heran. Jangan-jangan pembunuh yang dimaksud adalah dia. Mengingat namanya yang sudah buruk di dunia persilatan. Tetapi sebelum Jiyeji hendak beranjak maju, dari arah belakang muncul seorang nenek tua yang sambil berjalan perlahan ke depan. Perayawakan nenek tua itu tidak besar, dia bongkok dengan tubuh yang kecil. Wajahnya terlihat sangat menyeramkan dan bengis. Haha. Tidak disangka kau mengejarku sampai di sini. Teriak nenek tua itu seraya. Terkekeh-kekeh. Orang yang berada di daratan tersebut segera mematahkan beberapa kayu dermaga yang sengaja dipancangkan tersebut. Dengan menendang semua tongkat sampai ke sungai ke arah kapal, dia langsung menggunakan ilmu ringan tubuh untuk menginjak kayu yang telah terapung di atas sungai. Mustahil dia mampu melakukannya. Kata Yunying yang agak heran mengingat. Jarak mereka yang telah terpaut lebih dari seratus kaki. Sedangkan Jiyeji hanya melihatnya sambil tersenyum. Oh yaa, itu nenek kenapa asik memandangku saja dari tadi? Sampai rada-rada aku takut dibuatnya. Kata Yunying yang merasa risih. Apa benar tanya Jiyeji dengan heran ke arah nenek yang telah berada di depannya. Yunying memandang Jiyeji sambil mengangguk pelan. Ilmu ringan tubuh orang yang berada di daratan tadinya tidaklah rendah. Dia menginjak dengan sangat pas semua kayu yang telah terapung tersebut. Dan tanpa terasa dia hanya terpaut sekitar sepuluh kaki saja dengan kapal. Semua melihat gaya orang tersebut. Tetapi ketika dia hampir sampai. Sesaat dia tiba. Tiba kehilangan keseimbangannya. Dengan tak ayal, dia mengeluarkan sesuatu benda di balik bajunya yang ternyata adalah cemeti dan menghujamkannya keras ke arah kayu penyangga di belakang kapal tersebut. Dengan sekali menghentak, dia bermaksud loncat tinggi ke kapal. Tetapi nenek tua itu tidak memberikannya kesempatan. Dia mengeluarkan sesuatu benda yang ternyata adalah senjata rahasia dari balik bajunya. Namun sebelum sempat dia melempar, tangannya tiba-tiba dipegang lumayan keras oleh seseorang. Nenek itu langsung terkejut. Dia berpaling ke arah orang yang memegang tangannya. Ternyata adalah seorang pemuda yang hanya berusia paling 30 tahunan. Pemuda itu tak lain tentu adalah Jiyeji adanya. Dan tidak berapa lama, orang yang di bawah tadi telah mendarat di atas kapal. Jiyeji juga melepaskan tangan nenek tua yang tampak gusar karena ulahnya. Terima kasih Daksya. Kata orang itu dengan hormat dan sopan kepada Jiyeji. Jiyeji membalas hormat kepadanya. Dilihatnya pemuda itu tidaklah tua, palingan seumur dengannya saja. Kau nenek busuk. Kau menculik banyak gadis cantik, kemudian kau manfaatkan. Mereka, terakhir malah kau membunuh mereka. Sekarang kau mau lari, tidak semudah itu. Katanya sambil menunjuk pada nenek itu. Apa? Kau nenek Du dari Hei Longji yang para pesilat sangat heran. Nenek Du adalah seorang pesilat yang kungfunya sangat tinggi. Semua pesilat rada ketakutan mendengar nama besarnya yang muncul dalam dua tahun terakhir. Tindakannya yang paling kejam di dunia persilatan kabarnya adalah menculik semua gadis cantik di desa maupun kota. Haha. Betul. Akulah orangnya. Kali ini kalian akan tahu rasa akan kehebatanku, katanya sambil pamer, dia melihat ke arah Jiyeji. Jiyeji hanya melihatnya dingin. Tidak seperti pesilat lain yang langsung gugup, Jiyeji memandangnya dengan metu yang penuh hawa dingin luar biasa. Si nenek terlihat lumayan gugup akhirnya. Dia tidak menyangka adanya orang yang tidak takut kepadanya, melainkan berani memandangnya dengan penuh hawa pembunuhan. Yunying yang di belakangnya segera menanyai Jiyeji. Kenapa nenek ini menculik para gadis? Apa maunya sebenarnya pemuda yang tadinya segera menjawab? Dia menculik gadis baik-baik. Kabarnya dia membawanya pulang ke Heilongjiang. Di sana gadis itu digarap oleh anak buahnya selama berbulan-bulan. Sebelum melahirkan, dia akan mengorek isi janin dari para gadis itu dengan pisau sampai gadis itu mati. Janin yang belum jadi itu akan diperjual belikan yang kabarnya bisa membuat orang awet muda karenanya. Yunying memang tidak tahu menahu soal tersebut. Dengan polos dia bertanya pada Jiyeji. Digarap itu sebenarnya apa sih? Semua orang di kapal tertawa besar sekali melihat kepolosan gadis cantik tersebut. Sementara Jiyeji hanya memegang jidatnya dan menggoyang kepalanya perlahan, kemudian dia meminta Yunying untuk diam saja. Nenek itu yang melihat sikap polos Yunying segera terkekeh-kekeh, dari sorot matanya mengandung sinar pembunuhan kepada gadis tersebut. Tentu si nenek ingin korban berikutnya adalah Yunying. Kalau begitu, teman-temanmu di kapal ini pasti tidaklah sedikit, kata pemuda itu kepada si nenek. Memang benar perkiraan pemuda itu, di antara puluhan pesilat delapan orang segera berjalan ke arah si nenek sambil tertawa besar. Sedang si nenek hanya memandang ke arah Yunying dengan penuh hawa pembunuhan yang mengerikan. Huh! Seharusnya aku tahu dari awal. Jika tanpa anak buah, bagaimana kau bisa? Culik gadis yang lumayan banyak. Katanya sambil tersenyum pahit. Kali ini kau gawat pemuda. Kata salah seorang di antara delapan orang kepada pemuda. Tersebut. Pemuda itu memang terlihat lumayan gugup. Dia tidak menyangka komplotan si nenek masih banyak di sana. Dia tidak yakin sanggup selamat dari kapal yang berlabuh lumayan jauh. Jieji yang sedari tadi diam segera berbicara. Rupanya begitu. Tujuanmu sebenarnya hanya gadis kecil ini, kau pura-pura naik kapal bersama kami. Setelah di tengah sungai, kau akan menculik gadis ini dengan diam-diam. Haha! Pemuda hebat, teriak si nenek dengan tertawa. Tetapi nyawamu juga tidak akan lama lagi mengingat kau juga telah turut campur urusanku di sini. Jieji hanya tertunduk dengan wajah penuh senyuman dan menggelengkan kepalanya. Kemudian terdengar suara yang lumayan berisik, sepertinya ada yang menyeret peti di sana dengan lumayan kasar. Sesaat itu terlihat empat orang yang menyeret dua buah peti yang lumayan besar. Ukurannya tidak lebih kecil dari peti mati umumnya ke arah nenek du. Jieji yang melihatnya segera tahu apa isinya nantinya. Jadi itu adalah peti di mana bisa kau sembunyikan orang? Berarti pasti peti itu berisi dua gadis tanya pemuda itu. Tidak. Isinya hanya satu orang. Kata Jieji yang memandang pemuda itu dengan senyum penuh arti. Haha. Kau pintar sekali nak. Kata si nenek kepadanya. Sementara itu, pemuda tersebut malah heran dibuatnya. Jangan-jangan. Katanya sambil memandang ke arah Yunying. Jieji yang melihatnya segera mengangguk pelan. Dia menarik peti itu untuk memasukkan seorang gadis lagi ke dalam, kata Jieji. Haha. Betul. Selain ini, yang itu isinya juga seorang gadis yang sangat cantik. Kecantikannya tidak kalah dengan gadis ini, tetapi kumfunya juga sangat tinggi. Tanda petik. Kata si nenek sambil tersenyum menyeramkan. Jieji sepertinya bisa menebak siapa di dalam peti itu. Tetapi dia hanya mengira-ngira tanpa bisa memastikan. Para persilat yang masih ingin hidup. Segera loncat ke sungai, atau tidak ada satu pun. Yang bisa lolos lagi. Teriak salah seorang di antara 12 orang pengawal nenek Du. Pesilat-pesilat yang di sana langsung tanpa banyak bicara segera meloncat mencebur ke dalam sungai Changjiang untuk menyelamatkan diri. Sekarang di atas kapal hanya tinggal Jieji, Yunying, Kiyosei dan pemuda itu dengan nenek Du dan 12 orang pengawalnya. Kau mau bunuh diri atau bertarung kata si nenek? Pemuda itu segera berancang-ancang untuk menyerang si nenek. Haha. Tidak tahu diri. Sesaat itu, si nenek yang sedari tadi bersiap segera melemparkan bubuk yang mirip bedak ke arah Jieji dan Yunying yang tidak terpaut jauh. Bubuk putih itu langsung melesat sangat kencang ke arah mereka bertiga. Jieji yang melihatnya segera terkejut, dengan tangan yang menggenggam Yunying dan Kiyosei. Dia menarik diri dengan cepat sambil menyeret kaki ke arah belakang. Bubuk memang tidak sempat mengenai mereka bertiga. Tetapi sepertinya Yunying dan Kiyosei mulai bergoyang-goyang karena sempat menghirup bau bedak melalui hidung.